kemudian pada garis tersebut itu A atau Alpha dan melalui B di bawah garis tegak ke sumbu X dan memotong sumbu X di titik C maka kurang garis dapat didefinisikan sebagai M sama dengan D, G, A sama dengan B, C di garis AC Hamim itu ada temannya bertanya boleh dijawab itu sudut apa? sudut Alpha Pak Hamim jawab sudut apa? A atau Alpha itu apa? apa? Hamim jawabannya yang bertanya tadi siapa ya namanya? saya Herpianti Togatoro Pak nah jawablah soalnya nanti ini geliram saya di kelompok jadi saya belum tahu jelaskan Hamim si A A apa? garis apa? sudut ya iya sudut A atau Alpha itu cara bacanya gitu mas yang Herpianti yang Herpianti Herpianti apa titik A apa titik A maksudnya iya Herpianti mau bertanya atau memberikan jawabannya bukan Pak saya bertanya biar nanti saya tahu soalnya ini di gerak saya nantinya bagi saya di kelompok 2 sudut Alpha itu yang bisa jelaskan Pak maksudnya Pak saya cara bacanya gitu itu dibaca sudut A atau Alpha soalnya saya lihat itu seperti ini itu angka Alpha gitu loh Pak sudut Alpha sudut Alpha yang benarnya ya jadi disitu namanya kan itu sudut sudut Alpha kan A nya udah bentuknya aneh itu ya bukan A seperti biasa itu Alpha terus yang TG TG tadi itu bukan TG bacaannya ya tangan tangan ya jadi kalau ada TG jangan dibaca TG gitu jadi kalau udah masuk ke dalam sudut jangan baca TG TG lagi jadi disini M sama dengan tangan Alpha sama dengan BC per AC gitu ya dari mana datangnya bisa dijelaskan gambarnya terpotong kita lihat di halaman selanjutnya oh gambarnya bukan itu ya tetap yang tadi bisa dilihat di bukunya ini ada gambar garis AB AC dan BC terus sudut A nya di bagian yang ini ya yang dari gambar sudut ini ya sudut Alpha gimana cara mencari tangan Alpha sisi depan dibagi sisi samping sisi depan bagi sisi samping samping jadi sisi depannya BC sisi sampingnya apa AC kalau misalnya ditanya cos Alpha kalau cos Alpha apa samping per miring sampingnya AC per miringnya AB kalau sin Alpha kalau sin Alpha depan per miring depannya BC miringnya AB berarti BC per AB saya ulang satu kali lagi ya dengarkan kalau untuk sin Alpha depan per miring kalau cos Alpha samping per miring kalau tangan Alpha itu sama dengan depan persamping paham ya itu harus diingat ingat lanjutkan temannya Muhammad Hamim tunjuk tunjuk aja Muhammad Hamim teman sekelompok ini siapa jangan-jangan tidak tahu teman sekelompoknya siapa itu lebih parah lagi ya itu berarti tidak berdiskusi berarti tunjuk aja siapa yang teman sekelompoknya halo lanjutkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bentuk dua titik persamaan satu baris baris lurus dapat ditentukan bila diketahui koordinat dua titik yang terletak pada garis tersebut atau apabila diketahui curam garisnya dan sebuah titik yang terletak di garis tersebut saya ulangi lagi persamaan suatu garis lurus dapat ditentukan bila diketahui koordinat dua titik yang terletak pada garis tersebut atau apabila diketahui curam garisnya dan sebuah titik yang terletak di garis tersebut Ada beberapa rumus yang dapat digunakan untuk mencari bersamaan suatu garis lurus Rumus mana yang harus digunakan tentunya tergantung pada masalah yang sedang dihadapi Garis lurus mempunyai sifat bahwa curam garisnya adalah konstan Curam dapat ditentukan dengan menggunakan dua titik yang terletak pada sebuah garis lurus Misalnya, ada dua buah titik sembarang A, X1, Y1, dan Bnya X2, Y2 Yang terletak di garis lurus, lihat gambar berikut di diagram 3.13 Titik A-nya X1, Y1 Titik sembarang, dan titik B-nya X2, Y2 Yang terletak di garis lurus Curam garis tersebut adalah M sama dengan tangan alpha Akan tetapi, dengan menggunakan ilmu ukur dapat dibuktikan bahwa BC per EC sama dengan BD per AD Padahal BD sama dengan Y2-Y1 dan AD sama dengan X2-X1 Sehingga M sama dengan tangan alpha sama dengan Y2-Y1 per X2-X1 Selanjutnya, bila diambil sebuah titik sembarang X2-Y1 Dan bersama titik X1-Y1 Digunakan lagi untuk mencari curam garis Maka misalnya curam garis adalah M sama dengan tangan alpha sama dengan Y-Y1 per X-X1 Terima kasih telah menonton Kita lanjut ke 3.24 Oleh karena sisa secara terbaris lurus Mempunyai juram yang konstan Maka itu berarti Dua juram yang dicari tadi Besarnya pasti sama Jadi Y min Y1 per X min X1 Sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 Atau dapat ditulis Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 Kali X min X1 Persamaan di atas merupakan persamaan baris lurus Yang melalui titik A X1, Y1 Dan titik B nya X2 min Y2 Kita ulangi lagi Persamaan di atas merupakan titik persamaan garis lurus Yang melalui titik Titik A yaitu X1, Y1 dan titik B nya X2, Y2 Disitu Bukan bacanya Y min Y1 Y kurang Y1 Y kurang Y1 per X kurang X1 Sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 Boleh lanjutkan Lanjut ke contoh Cari persamaan garis yang melalui titik 3,2 dan titik 4,5 Misalkan X1, Y1 sama dengan 3,2 dan X2, Y2 sama dengan 4,5 Tinggal dimasukin saja Ke rumusnya Rumusnya yaitu Y kurang Y dikurang Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X dikurang Y1 Bekar-bekarnya apa tokong? Cemele Dikati variabelnya Y sama dengan Y1 nya 2 Sama dengan Y2 nya 5 Y1 nya 2 Dan seterusnya Siti Kumaidah Siti Kumaidah Tolong Apanya ya Suaranya ya Disilentkan dulu Kepencet ini Kepencet Pak Ya tidak apa Tidak apa Silentkan dulu ya Lanjutkan Saya lanjutkan lagi Ya Pak Kita lanjutkan lagi Dari rumus tadi bisa kita peroleh hasil Y dikurang 2 sama dengan 3 3 X dikurang 3 Y sama dengan 3 X min 3 3 X min 9 plus 2 Itu didapat dari 3 X kurang 9 3 X kurang 9 3 X kurang 9 Bisa Dari situ dipindah posisi menjadi plus Karena kurang lebih begitu ya Pak Ya Atau Y sama dengan 3 X dikurang 7 Kita peroleh hasil seperti itu Min 9 plus 2 Min 7 Min 7 3 X 3 X min 7 ya Kurang lebih seperti itu Min 9 nya Plus 2 Bisa diperoleh hasil Min 7 Jadi Persamaan yang dicari tadi Y sama dengan 3 X min 7 Untuk membuktikan bahwa garis tersebut melalui titik 3,2 dan 4,5 Maka masukkan 3,2 ke dalam Y sama dengan 3 X min 7 2 sama dengan 3 Dalam kurang 3 min 7 X nya tadi Kita ketahui 3 Maka 2 sama dengan 2 Masukkan 4,5 ke dalam Y Sama dengan 3 X min 7 5 sama dengan 3 X nya 4 Min 7 3 dikali 4 sama dengan 12 Maka bersamaan yang dicari oleh 5 sama dengan 12 min 7 12 min 7 Sama dengan 5 Berarti titik Y nya 5 Dan Itu ya Pak Ya bisa Bisa dijelaskan Oleh karena tetapi Melalui 3,2 dan 4,5 Maka bersamaan Y sama dengan 3 X min 2,8 Sebelumnya Johar Johar Septiawan Gak usah dibacakan oleh Karena terbukti Gitu Gitu Gak usah dijelaskan Dibacakan ya maksudnya Bisa gak dijelaskan Tanpa membaca Misalnya Untuk membuktikan bahwa garis tersebut Melalui titik ini Gitu Gak dijelaskan seperti itu Maksud saya tadi Bisa gak dijelaskan Tanpa membacakan Misalnya untuk Memuktikan bahwa garis tersebut Melalui titik 3,2 Gitu Gak perlu gitu Apa yang maksudnya Dijelaskan Bukan dibacakan Bisa tidak diulang lagi Bisa Johar Masih Masih Belum bisa pak Teman sekelompoknya Ada gak yang bisa bantu Atau saya ulas sedikit lagi ya Jadi kalau ada Ada soal-soal Pertanyaannya seperti ini Cari persamaan garis Dari dua buah titik Apapun itu titiknya Dan ini ada Untuk mencari persamanya Kita ini Y kurang Y1 Per X kurang X1 Sama dengan Y2 kurang Y1 Per X2 kurang X1 Ini untuk mencarinya ya Terus di bawah ini kan Sama bentuknya Y kurang Y1 Yang per-nya ini Dipindah ruaskan ke kanan Jadi dia dikali X kurang X1 Jadi sama aja Memasukkan kemanapun Di antara dua Jadi disini Misalnya ada 3,2 titik Dan 4,5 Jadi 3 disini Sebagai X1 2 ini sebagai Y2 M4 ini sebagai X2 Dan 5 ini sebagai Y2 Berarti ada titik X1, X2 nya Dan titik X1, Y1 nya Dan X2, Y2 nya Terus kita disuruh cari Persamaan garis lurus Masukkan ke Rumus umumnya tadi Nah disini dia menggunakan Y kurang Y1 Sama dengan Y2 kurang Y1 Per X ke 2 Kurang Y1 Dikali X Kurang X1 Kita masukkan nilainya tadi Y1 Mana Y1? Y1 tadi kita tahu Itu adalah 3 Y1, 2 ya Y1, 2 Y1, 2 Dan Kita masukkan Y2 nya berapa? Y2 nya 5 5 Y dikurang Y1 Y1 nya tadi 2 Per X2 nya berapa? X2 nya 4 Dan X1 nya 3 4 dikurang 3 Dikali X dikurang X1 X1 nya itu 3 Terus bagaimana lagi? 5 dikurang 2 3 4 dikurang 3 1 3 bagi 1 3 ya Jadi makanya dapat Y kurang 2 Sama dengan 3 dikali X kurang 3 Terus Yang negatif 2 nya Kita pindah ruaskan Jadi tambah ke belakang Negatif 9 Tambah 2 Jadinya negatif 7 Gitu ya Ada 4 kita persamaan Y sama dengan 3 X kurang 7 7 Terus untuk membuktikannya Apakah dia benar atau tidak Kita cek Kita ceknya Kita masukkan nilai 3,2 Boleh kita masukkan nilai 4,5 Kepersamaan kita dapatkan tadi Untuk mencek Apakah dia benar atau tidak Kita masukkan 2 Misalnya disini Yang pertama Dia menggunakan titik 3,2 Kan ada tadi Titik X1 X2 X1 Y1 nya kan 3,2 Jadi kita masukkan Kita masukkan nilainya tadi 3 Kan disini Y sama dengan 3 X kurang 7 Y nya tadi kita peroleh 2 X nya kita peroleh 3 Berarti 2 sama dengan 3 kali 3 kurang 7 K2 sama dengan 2 Maka terbukti Untuk 4,5 nya Juga terbukti Dapat 5 sama dengan 5 Maka Persamaan Yang kita cek Persamaan garis lurus Di antara 2 buah titik Tadi adalah Y sama dengan 3 X kurang 7 Sebenarnya menjawab Sampai yang disini Juga udah benar ya Yang di atas Yang 2 ini Untuk membuktikan Kadang-kadang kan Kita salah Mengurangkan Salah mengali Atau apa Jadi Salah pangkat pak Biasanya Iya Dan saat ini Nanti dia bakalan Salah Jadi ini untuknya Untuk memastikan Apakah benar atau tidak Begitu ya Dan silahkan Lanjutkan Teman Kelompoknya Ini Bagian B ya Bagian C Bentuk Penggal garis Siapa Silahkan tunjuk Johar Silahkan tunjuk Teman Kelompoknya Yang belum Ini Alit Selora Belum ya Apa Sudah masuk Coba lanjutkan Yang Mienti Aja Mienti Belum Tadi menjelaskan Iya pak Silahkan lanjutkan Biar saya lanjutkan Namanya saya Mienti C Bentuk Penggal garis Untuk kasus Tertentu Dimana titik X1 Dan X1 Y1 Merupakan Penggal X Yang ditunjukkan oleh A Koma 0 Dan titik X2 Y2 Merupakan penggal Y Yang ditunjukkan oleh 0 B Maka persamaan Garisnya Diproi Dengan Memasukkan X1 Sama dengan A Y1 Sama dengan 0 Dan X2 Sama dengan 0 Y2 Sama dengan B Kedalam persamaan Persamaan Y min Y sama dengan B Terima kasih kerana